Baik teman-teman selamat berjumpa lagi di channel saya, channel yang kali ini di video ini saya akan membahas tentang masalah reiki dan kesehatan gitu ya. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi satu cara tentang bagaimana mengatasi sakit diare atau sakit muntaber baik pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Nah cara ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan energi reiki yaitu energi yang ada di alam semesta kemudian kita akses kita gunakan untuk proses kesehatan diri kita sendiri ataupun orang lain yaitu penyembuhan dari sesuatu yang sakit yang kita derita gitu ya. Nah kali ini tentang diare dan muntaber. Nah posisinya seperti apa nanti saya akan jelaskan jadi jangan di skip ya karena kan enak kita kalau punya kemampuan reiki ini sakit beberapa sakit atau bahkan ya segala penyelitaan sakit kita kita bisa upayakan dengan reiki ini. Bisa menghemat biaya lo apalagi penyakit diare semacam ini ya dan juga yang lainnya semuanya ada sebetulnya tinggal nanti kita tahu harus bagaimana kita menggunakan reiki itu untuk salah satu penyakit. Oke kita akan bahas nanti banyak penyakit tapi kali ini khusus pada sakit diare dan muntaber. Oke sebelum saya sampaikan bagaimana caranya mengatasi diare dan muntaber dengan energi reiki ini supaya kita bisa sehat lagi. Jadi Anda yang baru bergabung jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita membuat video tutorial tentang mengatasi berbagai penyakit dengan energi reiki ini Anda bisa dapat pemberitahuan, dapat notifikasi. Kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda yang lainnya. Oke jadi begini seperti yang saya sampaikan bahwa energi reiki itu kalau kita manfaatkan kita mengupayakan dengan menggunakan telapak tangan. Jadi kita akses energi reiki di alam semesta kemudian dengan telapak tangan kita kita arahkan ke tempat-tempat tertentu untuk menyembuhkan sakit yang kita derita ataupun orang lain. Baik tentang diare. Nah diare tentu saja atau muntaber ini kan kita kehilangan banyak cairan ya. Jadi yang paling utama adalah minum yang banyak gitu ya supaya air yang keluar cairan kita yang keluar melalui diare ataupun muntaber itu bisa tergantikan. Itu yang utama. Kemudian pengupayaan yang lainnya supaya sakit kita segera sembuh segera sehat lagi adalah dengan reiki. Jadi seperti biasanya sebelum kita memulai maka kita gambar dulu simbol cukurai di telapak tangan kita ini kanan-kiri ya supaya bisa lebih peka lagi. Jadi kita gambar dulu seperti ini. Gambar cukurai ya. Kemudian kita niatkan cukurai tariklah energi ilahi. Cukurai tariklah energi ilahi. Nah ini sudah terasa energinya di kedua telapak tangan saya ini. Nah kalau sudah terasa seperti ini maka kita mengarahkan ke lima posisi utama di kepala. Itu yang paling mendasar ya. Posisi yang pertama ini sudah terasa energinya ya. Sudah terasa energinya. Kemudian kita bawa ke sini. Nah ini bagian muka depannya kanan-kiri. Kita salurkan energi reiki kita di bagian muka kanan dan kiri ini. Di wajah kanan dan kiri ini. Selama dua atau tiga menit. Tidak perlu afirmasi cukup disalurkan saja energinya. Rasakan kemudian kalau Anda untuk diri sendiri maka rasakan energi yang berada di telapak tangan ini. Kemudian masuk mengintervensi di bagian wajah atau bagian kepala depan dan depan kanan dan kiri ya. Dua atau tiga menit. Satu siklus energi itu. Kemudian ke arah bagian samping. Nah begini. Di samping kanan dan samping kiri ya. Ini pas di telinga seperti ini. Samping kanan dan samping kiri. Rasakan juga energinya. Kita salurkan energinya. Kalau ini adalah pasien atau orang lain maka bisa jadi seperti ini. Nah begini. Kalau tidur juga seperti ini ya. Nah tapi intinya disini. Boleh kanan jadi ketemu bagian kiri. Tidak apa-apa. Kiri ketemu bagian kanan. Tidak apa-apa. Tapi tidak boleh begini. Tetap harus seperti ini gitu ya. Ini kan kita praktekan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang lain maka jadinya seperti ini nanti. Atau seperti ini kalau dari belakang. Dari depan gitu ya. Nah ini untuk diri kita sendiri. Oke. Selanjutnya setelah ini kita 2-3 menit ya. Ke bagian kepala. Bagian belakang kepala atas ya. Ini kan. Di bagian kepala atas gini. Ini juga sama. Nah. Begini jadinya. Kalau kelihatannya. Seperti ini. Kemudian disini 2-3 menit ya. Kemudian setelah itu turun ke bawah. Ke bagian belakang bawah kepala ya. Di bagian telinga ini. Ke pangkal leher ini ya. Disini. Ini juga sama. 2-3 menit. Nah begini. Kemudian yang berikutnya. Setelah 2-3 menit disini. Satu siklus energinya seperti itu. Maka di bagian atas kepala. Seperti ini. Pas sih ya. Di atas. Di garis ubun-ubun ini. Ini kita lakukan 2-3 menit juga. Satu siklus energi juga. Sama. Nah. Setelah itu. Ini setelah satu siklus energi. Kita. Bawa ke bagian solar plexus. Atau cakar solar plexus. Jadi cakra itu kan ada. 7 ya. Cakra utama. Kemudian cakra mahkota. Cakra mata. Cakra alatnya. Cakra tenggorokan. Kemudian cakra jantung. Cakra pusar. Kemudian cakra sek dan cakra dasar. Nah. Di antara cakra jantung dengan cakra pusar itu ada cakra solar plexus ya. Letaknya di mana? Oke. Saya akan agak sedikit. Nah disini. Ini kan cakra jantung disini. Ini cakra perut. Cakra pusar. Disini letaknya. Nah. Cakra solar plexus itu berkaitan dengan kesehatan pankreas dan juga hati. Karena itu tangan kiri tadi kalau sudah dari kepala turun. Kemudian yang kiri boleh berhenti. Istirahat dulu. Nah tangan kanan ini menyalurkan energi ke cakra solar plexus. Begini. Sama. Ini diusahakan 2 atau 3 menit. Satu siklus energi ya. Nah kalau sudah. Begini. Kalau sudah 2-3 menit. Bergeser ke sini. Ini adalah yang kita dapatkan adalah pankreas dan hati. Jadi yang kanan ini adalah hati. Ini sebelah kanan. Ini adalah pankreas. Kita salurkan energi ke sini. Oke. Tidak perlu afirmasi. Salurkan saja energinya. Semaksimal mungkin ya. Sama. 2-3 menit juga. Kemudian setelah itu. Cakra pusar. Cakra perutnya ini. Ini berhenti lagi. Cakra perut. Satu kali. 2-3 menit juga. Sama. Cakra perut. Lokasinya berada di atas pusar. Ini pusarnya. Ini pusar. Nah ini di atas sini. Perutnya ini. Ini 2-3 menit ya. Kemudian setelah itu. Perut di bagian bawah. Ini kan perut di bagian atas. Setara dengan ini ya. Dengan pusar ya. Kanan-kiri. Ini juga dilakukan sama. Sekitar 2-3 menit. Nah. Itu posisi-posisi untuk. Sakit diari atau muntaber ya. Nah. Kalau sudah selesai. Maka tutup. Ini. 1-2-3 garisnya ya. 4-5. Kemudian buat pemutus. Simbol pemutus. Nah. Oke. Itu untuk. Sakit. Diari dan muntaber. Jadi. Bisa dipakai untuk diri kita sendiri. Juga bisa dipakai untuk orang lain. Nah. Itu untuk. Tentu saja untuk anda yang sudah. Energi reiki-nya. Sudah selaras dengan. Energi alam semesta gitu ya. Jadi energi ki kita. Yang ada dalam diri kita. Selaras dengan alam semesta. Artinya. Mikrokosmos. Energi dalam mikrokosmos diri kita ini. Mikrokosmos. Sudah selaras dengan. Energi makrokosmos yang ada di alam semesta itu. Harus diselaraskan dulu. Untuk bisa melakukan tadi. Karena. Yang begini-gini tadi. Lima posisi itu kalau anda belum selaras energinya. Dan tidak bisa merasakan energi. Alam semesta yang ada di telapak tangan anda ya. Anda tidak akan bisa. Melakukan posisi-posisi tadi. Posisi tadi bisa dilakukan kalau anda sudah selaras. Nah. Anda yang ingin. Menguasai. Atau memiliki kemampuan untuk mengakses. Energi reiki. Ya. Ada kesempatan. Untuk anda yang ingin belajar gitu ya. Bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di atas ini. Untuk menyelaraskan energi anda. Ki yang ada dalam tubuh anda. Ki yang ada di mikrokosmos. Supaya selaras dengan makrokosmos. Energi dalam diri kita. Selaras dengan energi yang ada di alam semesta ini. Sehingga anda bisa mengakses energi. Atau ki tadi. Dan itu sangat bermanfaat untuk kesehatan anda. Bisa dibayangkan kalau anda sakit diare. Bisa menyembuhkan diri sendiri. Self healing. Bisa menyembuhkan untuk orang lain. Anggota keluarga kita. Paling tidak ketika kita atau mereka sedang sakit. Banyak sekali penyakit yang bisa diupayakan dengan energi reiki. Supaya bisa sembuh dan bisa nyaman lagi. Oke. Terima kasih untuk anda yang sudah memantau ataupun menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda. Salam dan sukses selalu untuk anda. Selamat menikmati.